Oke bosku, hari ini saya setip saya memilih burung serendit Video pertama saya update, kemarin lepas saya hanya dapat 3 ekor Jadi 3 ekor itu adalah serendit pemanggil jarak jauh Serendit pemanggil jarak jauh Macam mana cara mengenal serendit jarak jauh? Macam mana cara mengenal burung serendit pemanggil jarak jauh? Maksudnya serendit yang sudah jauh hanya sekali bunyi terus dia Dia panggil terus Oke, caranya kita play mp3 yang tris, tris bilang yang dia tiup Dia tiup ini ada dia post video burung serendit bunyinya tris, tris bilang Oke, bila kita mau play bunyi serendit itu atau mp3 bunyi serendit itu di dalam youtube Usahakan kecilkan suaranya Paling kecil, oke seolah-olah suara itu terlalu jauh Oke, kecilkan suaranya Jadi, so ada beberapa contohnya disini kita ada banyak sangkar ini Itu serendit, serendit, ini serendit dan di pokok sana ada lagi satu sangkar isinya 12 ekor Oke, masing-masing hanya ada satu sangkar hanya satu saja yang bunyi Dia paling sensitif Dia tinggal tris, terus dia lawan Itu adalah serendit pemanggil jarak jauh Saya cuma dapat tiga ekor sahaja Oke, selepas ulang-ulang bunyi baru kita dapat lagi tiga ekor Tapi yang tiga ekor ini bukanlah serendit sensitif Oke, bukan sensitif, dia bukan pemanggil jarak jauh Oke, yang saya maksudkan pemanggil jarak jauh itu cuma ada tiga ekor First, tuh Itu tuh, nah ini pemanggil jarak jauh nih Ingkap depan Kedua itu, yang besar tuh Bukan yang depan, di belakang Yang ketiga, tuna boss Itu, oh ini Itu adalah pemanggil jarak jauh Oke, dia bila kita pasang bunyi Hanya sekali Tris, dengan suara kecil handphone itu Terus tiga ekor nih, dia memanggil lah Oke, selepas saya ulang-ulang-ulang Keesokan harinya, saya dapat lagi tiga ekor Dia panggil Tapi itu bukanlah serendit pemanggil jarak jauh Mau berapa kali saya play mp3 audio bunyi serendit di youtube Baru dia panggil So, sekarang saya punya video ini hanya nak mau share Bagaimana kita memilih burung serendit pemanggil jarak jauh Oke, kalau kita ada gangster sudah Kita ada gangster Ataupun kita ada sangkar-sangkar-sangkar-sangkar Oke, cara kita pilih burung serendit Kita play video itu suara burung serendit Kecil kan saunya, paling kecil Paling kecil So, nanti dia ada mungkin diantara Empat sangkar yang kamu gantungkan itu Mungkin dalam satu sangkar itu Terus dia bunyi Caca, 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 caca Macam itu Itu adalah serendit pemanggil jarak jauh Jangan kuatkan sound telepon ketika memilih itu Kecilkan sahaja bosku Oke, kalau kamu mau pergi Apa? Kalau kamu mau pergi beli burung serendit di tempat orang Kalau itu burung serendit Semua masih anak Kamu buat macam yang saya cakap Kamu play mp3 Pastikan bunyi serendit yang audionya yang ada di dalam youtube itu Tris bilang Bukan yang main singa Oke, karena main singa itu Itu burung serendit Itu burung serendit Anak-anak dia belum melawan Dia tidak akan melawan Dia tidak akan melawan So, pastikan bunyi tris Tris Dia bilang So, baru ada yang memanggil Oke, lepas itu Ambil lah, beli lah Begitu cara memilih Kalau pergi tempat orang lah Ada juga Mana yang kuat mengalau Itu yang kamu ambil Ataupun ada juga Mana yang paling aktif Itu yang kamu ambil Jangan tengok badan dahulu Oke, pastikan Jangan tengok badan dahulu Oke, lepas ini Saya sudah pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6 Saya pastikan Sampai 10 ekor Saya dapat Lepas itu baru saya akan Last video Saya akan buat Cara saya memilih badan Kita pilih badan Untuk repost Oke Sekarang ini Saya tidak pilih badan Saya cuma pilih Serendit yang Sensitive saja sekarang Tapi kita sudah dapat 3 ekor Yaitu yang 3 ekor saya pilih Memang confirm Sensitive Dengar Seja tris Sekali terus Dia cacat Dia panggil Oke bosku Terima kasih karena follow video ini Sampai habis Bertemu kita lagi Di next video tips Yang kedua Saya akan share nanti Oke bos Bye bye Selamat menikmati